Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabernya semua Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Dan di konten kali ini Kan udah lama banget nih Kita gak lihat dragon Juga gak hidup dia ya Dan kali ini gue coba untuk Ngehidupin lagi dia Karena masih dalam kondisi yang sangat terpuruk Mari kita lihat sama-sama guys Seperti ini dia kondisi dragonnya guys Di dalam gudang ya Dan disebelahnya lagi nih Project CB nya guys Jadi udah sampe rangka Terus arm-armnya ini sudah oke Ini tanpa clear ya guys Jadi ngilapnya ya Ngilap-ngilap semi-semi Gimana gitu Ini tanpa clear guys ya Jadi ini ya Kalau dipegang agak sedikit kasar ya Ada bunyinya keresek-keresek Tapi kalau di clear itu enggak ya Tapi ini gue suka yang gak di clear Karena warnanya lebih masuk ini guys ya Terus untuk depan soknya udah oke Terus gantungan mesin juga oke Cuman yang masih lemburuk guys Mesinnya guys segelondong ya Bisa lihat sendiri nih Masih segelondong GL series guys ya Masih tergeletak seperti ini Jadi ini untuk besok lagi aja deh ya Jadi tinggal nunggu mesin doang nih guys Mesin sama kakinya nih Untuk rodanya ini Nihatnya besok Mau pakai roda legend lah ya Terus untuk tromolnya Ngambil ini aja Gak apa-apa guys Ini tromolnya juga masih bagus guys Karena ini yang depan ring 17 Yang belakang ring 18 tuh guys Makanya kayak lebih tinggi belakangnya gitu ya Untuk jognya juga belum dimodip guys Jadi untuk besok lagi aja ya Kali ini kita mau ngeluarin dragon Dan kita coba ngehidupin Udah kangen kali nih Kagak denger suara dragon guys ya Udah taruh sini aja Gudangnya ini makin lama Makin sesek ini guys Kagak muat ini lama-lama gudangnya guys ya Oke kita keluarin dulu ya Dragonnya ini Kemarin juga udah beli Selang setrika uap guys Untuk nyambung Oil cooler yang bawah ya Yang judul-judul mulu guys Karena terlalu up ini Soalnya nih Untuk mesin dalemnya Kagak masuk nih Sebenernya untuk harian ini guys Sering jebol cuy ya Waduh ininya juga belum dipasung nih cuy Jadi kita bawa ke depan dulu ya Lama kali kita guys Gak denger suara dragon ya Udah lama ini Udah beberapa bulan ini Dia gak terlihat di konten juga guys Oke kita taruh sini dulu ya Lihat nih guys Untuk ini ya Debu-debunya Tertempel semua disini ya Nah ini debunya cuy Anjir kali nih guys ya Gak terumah sama sekali nih John Jadi kali ini kita nyoba Untung ngebenerin dulu nih Oil colornya yang sering jebol guys Jadi ini gue udah beli Selang setrika uap Yang seperti ini juga nih Nah ntar ini juga ngikut ganti Jadi ini kan warna kuning Ntar kita ngikutin ke biru Kita ngikutin ke biru Terus untuk besoknya lagi Gue mau rubah nih Belakang-belakangnya yang berwarna gold Gue mau rubah ke warna silver guys Biar lebih serasi sama depan Sama kaki-kakinya ya Pokoknya ini ntar yang berwarna Gold-gold Itu kita rubah ke warna silver Tapi tidak untuk pro-boltnya ya Karena pro-boltnya sayang guys Kalau mau di chat ya guys ya Ini Selang setrika uapnya Gue beli 1 meter guys Di harga 22 ribuan Kalau gak salah kemarin Gue beli Kalau pakai selang ini Itu gak mungkin Gak kuat guys ya Cuman Yang harus kuat itu Baut klaim Seperti yang kecil-kecil ini Harus kuat guys ya Soalnya Yang sering jebot itu Di bagian sininya Ini doang nih Untuk oli-nya sendiri Dia belum ada cuy Jadi kemarin Yang terakhir Gue konten Ganti oli pakai Pertalep ya Kemarin guys Itu yang terakhir Di motor ini guys ya Sampai sekarang Ini belum diapapain Dan kali ini kita coba lagi deh Untuk oli-nya Gue pakai oli yang kemarin Pakai oli yang asli aja deh ya Ini oli yang asli cuy Jadi kita pakai Yamalup 4Matic aja deh ya Gak masalah ini Matic bukan nih Matic ya Ada nih 4Matic guys Terus untuk yang oli- oli ini Belum gue uji coba Jadi untuk besok lagi aja Kita uji coba Apakah dia oli asli atau palsu Besok kita bisa lihat guys Jadi gue pakai oli yang ini dulu nih Waduh tutupnya Urung di juta Nang kan aja ya Ntar pakai oli ini aja Jadi kali ini Gue mau benerin dulu nih Kita lepas Untuk ininya juga nih Bagian atasnya cuy Kunci-nya Oke Kita mulai perang Untuk dragon kali ini cuy Kita lepas dulu Untuk selang headnya cuy Selang ini kita coba Kita coba lepas Kita mau ganti guys Selangnya ganti ke warna biru Biar enggak bilang beneng cuy Kenceng nih guys Ini yang jelek ini soalnya Ada kuning-kuningnya Kayak gini cuy Harus dibiruin semua ini guys Ini kemarin yang dari dulu nih Yang modif dragon Ungu-ungu pink gitu Yang dulu nih guys Ini asli aja Coba lihat nih Yang untuk selang head Udah beres Pemasangnya Jadi diganti Yang selang warna biru Ini selang yang aslinya Warna kuning guys Jadi gimana Lebih cocok ya Karena kebanyakan warna biru Jadi kalau ada kuningnya Segini Menurut gue gak cocok Jadi cocokan seperti ini Ini untuk selang headnya Sudah oke Terus bagian selang oil Kulu bawah juga sudah oke John Kita coba lihat dari sebelah sini John Soalnya ini di bagian bawah guys Nah ini dia Oke guys Ini insya Allah Ya gak bakal jebol lagi lah ya Karena ini udah gue Tanem juga Pakai dextun Yang hitam-hitam nih guys Ini dextun Terus ini dextun Jadi insya Allah Ini Kalau digas mentok lagi Ini gak bakalan jedor lagi lah ya guys Ini tadi Agak sedikit Kurang beres guys Soalnya Kalau masang-masang Selang yang kayak gini Ini kan selang FPR ya Sebenernya ini tuh Selang setrika uap Jadi dalamnya tuh Ada kayak gini ya Nah ini Jadi yang paling dalam itu Kayak gini Lentur kali guys Lentur banget Terung yang Terus yang atasnya Itu ada Serat-serat kawat Terus atasnya lagi Ada serat Seperti Apa ya Kain-kain Kayak gitu lah ya Nah ini guys Ini sebenernya tadi agak-gak beres Yang satu udah masang Udah jadi Harusnya dikasih isolasi dulu Eh tapi yang sebelah sini Isolasi ini cepat Jadi hancur Kayak gini Nah ini udah Kagak bisa dipakai lagi guys ya Ini sudah Keluar semua Jadi satu selang itu Tiga komponen ya Seperti ini guys ya Nah yang aslinya tuh Seperti ini Biru Nah ini masih ada sisa ya Kisarannya 30 cm Jadi ini bisa dipakai lagi Untuk besok-besok lagi Entah Kenapa-napa lagi Ini motor ya Jadi ini bisa dipakai lagi Besok guys Oke jadi kali ini Kita tinggal Nghidupin aja ya Kita isi bensol dulu guys Ini biru guys ya Pertama cuy Kita isi dulu Kebetulan banget Ini tuh abis Bensinnya Jadi kita isi dulu guys Nah ini minumnya biru ya Motornya biru Minumnya biru guys Jangan lupa ya guys ya Kalau lebih bagus lagi Pakai yang merah cuy Tapi besok lagi aja ya Ini juga nyedot Motor istri guys Nyuri Jadi ini ya Setengah liter lah ya Ini Untuk ngahidupin doang ini guys Terus kita pake oli ya Jangan lupa Gak pake oli Karena motor ini tuh Udah lama banget Gak diisi oli Sekitarannya Beberapa bulan Terakhir konten Pake Itu ya Pake bensin Sekarang kita tinggal buka Oli yang asli Bukan yang ini guys Ini yang di online Belum gue uji coba ya Jadi kali ini gue yang asli dulu nih Tapi bukanya agak Agak sulit nih John John Bukan ini John Gue pake cara ini dulu guys Pake gunting coba ya Karena ini oli yang asli tuh Sulit sekali Ngebukanya Beda sama yang gue beli di online Sangat beda sekali guys Kita buka dulu Untuk kancing-kancingnya Yang ada disini nih Nah setelah ini Kita congkernin dulu Kira-kira langsung jebut Ini yang asli Jadi ngebukanya aja Dia sulit sekali Beda sama yang beli di online Yang cuma 28 ribuan itu guys Besok deh Gue uji coba ya Godok sampe mateng Ih sulit kali John Ini gimana trik selanjutnya nih John Kalo kayak gini Gak jadi Oh jadi ding Ini belum lepas soalnya kancing-kancing guys Nah ini gini cuy Cara simpelnya aja Nggak tau banget Anjir Ini oleh Apriwik ya kancingannya guys Ini oleh yang asli nih Jadi Ngelepasnya aja Sulit sekali Kayak gini cuy Nah mungkin kalo Kancingannya Sudah terlepas semua ya Ini sudah muter bagian bawahnya Kita coba buka cuy Nah si sulit temen John Karang untung Kalo untung Kalo kuat cuy Kalo untung cuy Pakai gombal guys Gak kuat Teg lo coba Teg Bisa ke Teg Nah kata minggu juga nih Nah gua balikin kamera dulu ke kate Jangan kate Itu yang original Teg Beda sama yang ini Nah ini yang KW Sulit ya Teg Coba yang KW ini Coba Teg Yang KW coba Iya Ya lemas banget ya Ini cuy Sunit kali Ini gue balikin lagi Jadi di cocrok aja Gak masalah ya guys Yang cocrok Yang cocrok Dicocrok Kecucingnya Cocrok baik Kayak gini lah cuy Nah ya Gak usah pake lama lah Daripada ngelamain-ngelamain ya guys Kita mau dengerin Oh ya Yang asli aja Ada tulisan Nyamalupnya kayak gini ya Di dalamnya aja guys Ada guys ya Tapi ini yang asli original Ini Lampang ya Ada tulisannya lagi Nyamalup Kita coba cek yang ini Ada gak nih John Yang ini John Kita coba lihat sama-sama Oh ini Ada ding Nyamalup Ada John Ada cuy ya Ada gambar mahkotanya juga Cuy Di dalamnya Tapi nih kakak taunya nih Yang asli atau yang bukan Ini guys Soalnya waktu dibuka aja Yang silver itu Mudah banget Tapi kalau yang ini kan Sulit kali nih Oh ini poolnya harus Dicopot dulu kali John Tapi enggak ya Pool yang ini nih Ada tulisannya pool Gitu guys Ke pbg Buka koli Kura kena-kena guys Cara simpelnya aja Karena di motor sendiri ya Oprak-oprak-oprak sendiri ya Gak masalah cuy ya Nah gini cuy Buka aja Oke warnanya Kayak gitu cuy Hmm Baunya enak Tapi ada kotorannya Dalam nih John Kita harus bang dulu guys Kotorannya guys ya Dalamnya nih guys 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 Kok sulit amat Ini yang original Ini guys Formatic ini Gak pake ke FU guys ya Formatic gue pake ke FU guys Sama-sama Oli gak masalah cuy ya Dulu anak kotoranik Con Dulu aja John 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 Otelah sih Oh ngello temen Jani oli Original Original Sulit kali guys Gih Anak apa nih John nih sih ya Anak lime Kayaknya John Iya John Gih Lagi orang menti-menti Ya anjir Nah kalo udah nyopok Semua Maha enak Bejat KB Masora guys Bejat KB Masora Oke John Anak kotorannya John Duh yang didalam Kotoran apa ya Kita harus disaring Ini guys Kita coba Lihat Nah ini olinya enak Jadi agak Kental-kental gitu Cicipi Enak Oke Kali ini kita langsung aja Tadi gue juga udah sedain Corongnya dimana Oh di atas sini guys Oke Kita langsung aja ya Ini oli 800 ml Kita masukin ke oli Ke oli Ke mesin 1 liter Gak masalah guys ya Oke Jadi bisa lihat sendiri Seperti ini guys Ini ada kotorannya Gak masalah ada Nah Gini cuy Iduh-duh-duh Melapuk ke cuy Jangan melapuk Jangan kotoran Jangan Gak masalah ya Gak masalah cuy ya Barangnya kuning cuy Ini kok Olinya kayak kotor-kotor gitu Apa ada partikel yang Kecil-kecil gitu ya Di dalam ya guys Masukin semuanya Jadi guys Ini 800 ml ya Tadi Kalau gak salah Ada juga deh Kotorannya deh Sampai mana dia Kotorannya Ada di dalam Masih ada guys Untung aja Di dalam sini guys Aduh Aduh Melepuk 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 Nah ini Nah ini Ini Percikan Tutup ya Jadi Keras ini guys Untung aja dia Berhenti ya Jangan sampai masuk Sudah cukup deh Cukup 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 Sudah lama kali Dia kagak hidup Cui Oke Kita tinggal Kencingin aja Pake Kunci 19 Guys Nih Besok mau Dibawa kemana nih John Sudah siap Majeng lagi nih John Oke Sip Langsung aja Kita hidupin lagi Untuk si Drago nya Karena udah lama banget Dia gak hidup Satu selama aja Langsung hidupin Ini Kayak berbet Oke Kalau gak salah Ada suatu kotoran Yang berada di karbu ini guys Biar oli nya Kena semuanya dulu guys Ini untuk kapas kopling nya Pasti kering Dari sekian lama Sidera kon hidup lagi guys Bentar lagi Besok mau balapan Tuh Ada tuh Enak gak sih ini motor ya Enak juga guys Soalnya Jarang banget nih Mati cuy Cuacanya lagi Kegak karuan ini guys Cuacanya lagi panas banget Disini cuy Alhamdulillahnya motor Gak pernah rewel Walaupun dia Mati lama Sekali-selaja Dia udah hidup guys Tadi Tadi sekarang Mas sulit Oke Soke Empuk banget cuy Juga jumping masih enak gak ya Sulit guys Soalnya Asphalt nya Kagak jadi nih Alhamdulillah nya dia motor Gagak rewel sama sekali cuy Soker kira-kira lagi ya guys Keempukan Keempukan Sok buri nih guys ya Pake fastback Kalau gak asal ini dulu ya Fastback yang sok tabung pisah nih guys ya Fastback tabung pisah Olinya pake 800ml 4MATIC Dipakein ke FU Suzuki 1L Ini mau gempa gede Gak apa-apa Jadi kurang sedikit Gak masalah Jadi pada kebanyakan Motornya berat Mending kesedingan Tapi jangan tintong Kalau nonton Motornya gancet Itu lebih parah lagi guys Dan Alhamdulillah nya Mungkin Cukup sampai disini dulu Untuk Kontasi Dragon Jadi untuk berikutnya lagi Proyek ini masih Masih dalam proyek Jadi belum selesai Striping belum ada Warna belum full Jadi masih ada ke Gold-Gold gitu Masuknya mau ganti Ke warna silver aja biar lebih masuk ya guys, dan sekian dulu dari aku Megelson, pamet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panasir senang konek muntur ya muntur tengah-tengah rongsok ya men